Halo, jumpa lagi di dapur ayah R&D kita mau masak daging sapi lada hitam ini bahan-bahannya kita pilih paket ini biji lada hitam lalu kita tumpuk sampai halus hanya akan rasanya lebih hitam lebih sekar dan tentunya lebih enak kita haluskan tadi biji-biji lada hitam ya lalu kita siapkan daging kita beli dagingnya memang motor steak ini beratnya kira-kira 500 gram ketebalannya 1 cm lebih tebal sedikit hampir 2 cm, 1,5 cm tadi ini lalu kita ratakan lada hitamnya tadi yang sudah kita gerus tadi, sudah halus kita ratakan, kita lumurin dagingnya hingga merata kita balik kita lumurin lagi hingga merata kalau perlu kita ulang sampai 1-2 kali gak apa-apa yang penting benar-benar merata biar nanti rasanya benar-benar enak dan merata itunya lada hitamnya setelah merata lalu kita taburkan juga karam karamnya secukupnya jangan terlalu banyak dan terlalu asin ini kita ratain juga lebih baik tidak terlalu banyak kalau kurang asin kan gampang tinggal lambahin juga setelah matang tapi kalau kasinan nanti yang repot oke tadi kita sudah menyiapkan ininya alat untuk panggangnya ini gini ya ini wajan untuk buat grip itu ini yang jadi besi sudah kita panasin kita bersihkan kemudian atasnya tanpa dipenih minyak setelah setelah berpanas kita taruh daging di atasnya nah seperti itu dia akan banggang gitu ini kalau di spanyol namanya planca makanya disebut daging ala planca oke kita tunggu kalau sudah keluar asapnya gitu itu sudah mulai matang di bawahnya aroma sudah mulai enak harumnya kita masih tunggu kita bahannya matang lalu kita balik ya ini dah seperti ini ini sudah sudah hampir matang kalau buat orang yang suka half done setengah matang itu ini sudah siap sebenarnya ini kita mau buat yang benar-benar well done ini baru kira-kira 3 per 4 tapi tetap juicy meskipun kita buat yang well done karena dagingnya masih segar dan kita hampir tanpa minyak itu kita lihat gajih-gajih di pinggir-pinggirnya itu yang membuat rasa dagingnya semakin enak nah ini kelihatan juicy banget nah ini sudah siap ini sudah sudah matang sudah well done oke terima kasih telah menonton selamat mencoba selamat mencoba